Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga Gue baru inget gue gak pake kacamata Kacamata gue di lantai bawah, gue males ngambilnya Tapi ya sudahlah ya Oke, jadi hari ini gue gak nge-review mic Gue gak nge-review audio interface Seperti biasanya gitu kan Karena kali ini gue Rada bosan nge-review audio gear Gue pengen jalan-jalan, gue pengen nge-vlog Tapi hari ini gue mau nge-vlog foto-foto Kita jalan-jalan pake kamera yang Apa ya, sebenernya gak bisa dibilang Baru banget juga, tapi Ya ini kamera yang paling baru diantara Koleksi kamera gue gitu Nah langsung aja, ini adalah kamera analog Kamera film, ini adalah Leica M2 Kayak gini nih Buat kalian yang hobi fotografi Atau bahkan professional photographer Pasti udah familiar banget sama Brand yang namanya Leica Ini adalah salah satu Brand kamera yang dari dulu Pengen banget gue punya Dari awal gue belajar fotografi Mungkin jaman kuliah tahun 2000 Berapa ya, gue kuliah tuh tahun 2000 Berapa ya 2004, 2005 gitu ya Nah itu Pengen banget ya Semua orang yang hobi fotografi Atau suka foto gitu ya Pasti Juga pengen punya Leica Ya gue gak tau sih Lo pada kayak gimana Tapi kalo gue sih Pengen banget punya Leica dari dulu Nah ini kamera yang udah gue beli Sebenernya sekitar 2 bulan 3 bulan lalu Waktu gue lagi liburan sama keluarga gue Di Belanda Kebetulan Sekalian liburan gue juga emang nyari Kamera ini Karena harganya di Indonesia Kalian tau sendiri ya Gue gak akan ngomongin harga di video ini Kalian bisa searching sendiri Untuk harga-harga Leica Ini dari seri M-nya Leica ya Nah waktu gue beli kamera ini Ini tuh disandingkan dengan Lensa 50 Fix F F berapa ya gue lupa F35 Ini Elmar Iya betul Elmar Ya Nama lensanya Leica tuh banyak banget ya Ada Elmar Ada Summicron Sumilux Gue gak gitu hafal Dan kalo kalian mau cek Spek detailnya Bisa google aja Nah ini lensa yang murah Ya ini lensa yang murahnya lah gitu ya Kalo Summicron Sumilux itu lebih mahal lagi Grade-nya gitu Lebih tinggi grade-nya ya Tapi gue gak mau foto Pake lensa ini Karena gue udah cukup Beberapa kali gitu ya Foto pake kamera ini Dan lensa ini Kombinasinya Nah yang gue mau cobain foto hari ini Itu gue mau pake lensa ini Ini adalah lensa 90 Elmar juga Elmar C Ini lensa 90mm F4 Sekali lagi nih Lensa budgetnya Leica juga ya Bukan yang kelasnya Di atas-atas Gue gak gitu hafal Karena namanya tuh ribet-ribet Kalo namanya lensa-lensa Leica gitu ya Tapi ini yang budgetnya juga Jadi waktu itu gue beli Waktu gue beli kamera ini Di Belanda Gue dapet potongan diskon Lumayan banyak untuk Bayarin lensa yang ini Yaudah sekalian aja Tapi Gue belum pernah pake sama sekali Sampai hari ini Nah gue memutuskan untuk hari ini Kenapa Gue gak Coba jalan-jalan Lalu coba foto-foto Pake lensa ini Dan kamera ini Sekalian gue bikin video Di video ini gue gak terlalu Nge-review soal Kameranya ya Gue lebih kayak Pengen ngasih liat kalian Hasil fotonya aja gitu Sambil gue jalan-jalan Nah ini gue mau jalan-jalan Mungkin ke daerah ITDC itu Deket rumah gue juga Kebetulan disitu ada Starbucks Jadi gue bisa beli kopi Gue bisa ngopi Lalu ada Banyak orang lalu-lalang lah gitu ya Ini salah satu Faktor paling besar gue Waktu beli lensa Eh lensa Kamera Leica M2 ini Karena dia gak pake baterai sama sekali Jadi gak ribet Bisa dipake kapan aja Lo gak perlu Kalo lagi jalan-jalan Gue mikirnya gitu ya Kalo lagi jalan-jalan Terus tiba-tiba gue kehabisan baterai Gue gak perlu ribet Nyari baterai Kamera ini tetep bisa dipake Lalu kenapa M2 Kenapa gak M3 Kenapa gak M4 Kenapa gak M6 Dan seterusnya Tentu aja faktor paling besarnya Adalah harga Ya gak bisa bong ya Lensa Eh lensa kamera Leica Katakan harganya Gitu lah Kalo untuk sekedar hobi Yang kayak gue gitu ya Hobi cuman sekedar Foto-foto biasa Bukan seorang profesional Ya gue gak perlu yang terlalu Wow banget gitu Dan gue cukup suka dengan bentuknya M2 Yang lebih Ya sebenernya mirip-mirip sih ya M2, M3, M4, M6 Itu mirip-mirip Tapi M2 itu gak ada logo Leica-nya di atas Dia nama Leica-nya di bagian sini Jadi kalo lo bawa Orang tuh gak nge Kalo logo Leica yang merah bulet itu kan Keliatan jelas banget gitu ya Ini lebih Apa ya Lebih low profile lah gitu Singkatnya seperti yang tadi gue bilang Ini full analog Full manual Lalu ini belum ada Quick load Easy load Quick load Kalo setau gue Leica M4 baru mulai ada quick load ya Buat gonta-ganti roll filmnya tuh Lebih gampang dan lebih cepet Kalo ini masih yang jaman dulu banget Nah hari ini gue mau Foto pake Filmnya Wolfen Yang NC500 Yang color ya Ini dia nih Ini juga Ini film gue dapet di Belanda juga Dan ini pasangnya ribet banget Ya untuk standar Zaman sekarang gitu ya Walaupun analog gitu Ini termasuk yang ribet Karena kalian harus Masang filmnya tuh di luar kamera Baru dimasukin ke dalam Beda sama kamera-kamera analognya Canon Nikon yang Quick load Tinggal buka Cover belakang Masukin Langsung tarik Ya kayak gitu lah Intinya Kalo di kamera ini Kalian Nih Jadi Ngegulung filmnya sedikit di luar Lalu kalian masukin ke Kameranya Ke dalam sini nih Nah ini gue susah ngasih liatnya Jadi Langsung aja gue pasang Kita jalan-jalan Nanti kalian bisa liat hasil-hasil fotonya Let's go Oh iya lupa Karena kamera ini gak punya Sistem metering gitu ya Karena ini kan full manual Gak pake baterai Jadi dia gak punya meter Gue akan pake ini Sebuah Alat yang sangat membantu Untuk Ngatur exposure Ini adalah Light Meter Dari Titi Artisan Titi Artisan Meter Jadi ini Dipakainya tinggal Ditaro aja di Cold Shoe-nya Nah That's it Nanti dia ngebaca disini Kalian tinggal Atur ISO-nya ISO kamera gue itu 400 Kalian bisa atur disini ISO-nya Lalu Kalian bisa mainin Kayak diafragma Dan shutter speed kalian Sampai Lampu disini Warnanya jadi hijau Kalo lampunya udah Nyala hijau Itu berarti Exposure value kalian Udah Udah bener Oke lah Mari kita jalan-jalan Gue ngopi Sambil foto-foto Kalian bisa liat Dan Mungkin gambarnya Rada berubah Hasil Kualitas videonya Karena Gue ganti Ini dari Sony A74 Gue akan pake GoPro gue Supaya lebih gampang Bawanya Gak ribet Bawanya yang gede-gede Gitu kan Let's go Sekarang OTW OTW Kita jalan-jalan Ke ITDC Sebenernya gak jalan-jalan Juga sih Daerah ITDC Nusa 2 Tuh Deket banget Di rumah gue Kayaknya kalo naik motor Kayaknya 5 menit Juga ada nyampe Oh iya Semoga kalian menikmati Video vlog gue ini Jaring-jaring kan Gue nge-vlog Jadi ya Nikmati ya Angep aja Intermezzo sedikit Kalo biasanya Ngomongin mic Dan audio interface Pokoknya Lata-lata Audio Kali ini Lebih santai sedikit Jalan-jalan Foto-foto Nah Kalo ngomongin Soal Leica Karena Kamera yang mau gue Pake hari ini Adalah Leica Memang Waktu gue beli Cerita sedikit Waktu gue beli itu Gue sempet Rada ragu Gitu ya Antara mau beli Rangefinder-nya Leica Atau SLR-nya Leica Tapi memang gue Mencarinya yang analog Yang film Bukan yang digital Pertama Tentu saja Digital kan Lebih mahal Jauh lebih mahal Kalian Kalo mungkin Penasaran harganya Kamera-kamera Leica Mungkin kalian belum tau Kalo yang udah tau Udah diem-diem aja Tapi yang belum tau Mungkin mau Iseng gitu Ngecek di Marketplace Gitu ya Harga kamera Leica Kalo kalian liat Kamera Mirrorless-nya Atau Rangefinder-nya Leica Yang digital Itu Harganya Wuh Gitu deh Pokoknya Gokil Oh iya Maaf ya Kalo agak goyang-goyang Ini gue handheld Soalnya Gue sempet ragu Antara mau beli Rangefinder Atau SLR-nya Leica Bukan digital ya SLR ya Itu kalo gak salah Leica Flex Gitu-gitu tuh Namanya Kalo yang SLR-nya Lalu ada R3 R8 Yang Lumayan oke Yang Lebih barunya Tapi akhirnya gue memutuskan Untuk beli Rangefinder-nya Seri M Leica Karena ya memang Yang ikonik dari Leica Itu kan memang Rangefinder-nya ya Jadi Ya gue pikir Gue udah pernah pake Canon Gue pernah pake Olympus Nikon gue belum pernah Gue belum pernah beli punya Gue belum pernah beli Atau punya produk Dari Nikon Tapi gue udah pernah pake Canon Dan itu udah lama banget Dari jaman gue kuliah Gue selalu Pemakai Canon Lalu Olympus Gue juga pernah nyobain Jaman mereka baru Ngeluarin yang seri Pan-nya mereka Lalu Gue Pake Sony Sekarang ya Walaupun Canon Juga masih ada Tapi udah sangat jatuh Sudah sangat Amat jarang Gue pake Tapi untuk Analog Untuk film Gue kebanyakan malah Kamera gue itu Canon Yang Point and shoot itu Canon AF35M SLR gue punya Tiga sekarang Yang Analog Yang film Gue gak bisa bilang itu Analog Karena gak full analog Udah semi-automatic ya Udah ada LCD display-nya Udah ada Matter-nya juga Udah canggih Udah bisa pake Lensa-lensa AF Itu gue punya EOS 300 Punya EOS 650 Lalu punya EOS 500 Kamera film itu Buat gue Hobi Karena gue Dulu juga Belajar fotografi Gue tumbuh Di fotografi itu Dari jaman Analog Dari jaman film Jadi Sekarang Masih kebawa Tapi Sebagai hobi Kebetulan Cewek gue juga Hobi juga Kamera-kamera analog Dia gak terlalu Mendalami fotografi Tapi dia suka Foto-foto Pake kamera Film Pake kamera analog Nah gue lagi kepikiran Mungkin nanti Beberapa video Kedepan Gue akan Ngajak kalian Jalan-jalan Untuk nyoba-nyobain Kamera-kamera Yang gue punya Terutama kamera-kamera Analog Gitu ya Kalau digital sih Gue gak banyak Sekarang gue cuman Megang Sony A7-4 Sama Canon M6 Masih Tapi Kamera analog Yang Gue Lumayan banyak Malah Lalu Cewek gue juga punya Beberapa kamera analog Yang seru-seru juga Point and shoot Kebanyakan Dia juga punya Leica Leica mini zoom Itu nanti Coba kalau dia lagi Pas di Indonesia Pas dia balik ke Indonesia Coba gue Pinjem Nanti kita Jalan-jalan Dan cobain Point and shootnya Leica Oke lah Gue nyetir dulu Nanti nyampe Daerah ITDC Baru kita mulai Foto-foto Gue udah Sampai daerah ITDC Mari kita Mulai Foto-foto Baru parkir mobil Coy Gue lupa lagi Bawa jepitan GoPro Yang buat ke Tas gitu ya Sekarang ribet Karena kamera ini Karena full analog Lensanya juga Manual Fokus ya Jadi harus pake Dua tangan Ya Udah lah Nikmatin aja videonya Jalan-jalan Terima kasih telah menonton 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 Jadi gitu aja video gua hari ini Thank you banget yang udah nonton Thank you banget udah nemenin gua jalan-jalan Foto-foto, kalian bisa liat videonya kan Mungkin nanti juga gua Selain nge-review mic Lalu audio interface Biasanya ya, gua juga mungkin Akan lebih banyak nyisi tentang Vlog jalan-jalan foto-foto Pake kamera analog Ya seperti yang gue bilang di awal video, kebetulan gue punya beberapa kamera analog yang lumayan banyak Pacar gue juga punya lumayan banyak, jadi nanti bisa gue pinjem-pinjem lagi kan Atau mungkin hunting foto sama dia pas dia di Indonesia, pas dia ke Indonesia nanti siapa tau kita bisa bikin video berdua Ya semoga buat kalian yang pecinta hobi fotografi, terutama fotografi analog Terhibur dengan vlog gue, mohon maaf kalau masih ada kekurangan ya Dan buat kalian yang baru nonton siapa tau jadi berminat main-main di fotografi analog Menyenangkan loh, sebagai hobi itu menyenangkan Gak perlu kamera mahal, gue juga banyak kok kamera-kamera yang harganya 200 ribu gue juga ada yang point and shoot Kayaknya Fujifilm gue Oke lah, gue rasa sekian dulu hari ini, thank you banget buat kalian yang udah subscribe Thank you buat yang udah nge-like video-video gue, thank you banget yang udah komen-komen gitu ya Pokoknya semuanya thank you banget, yang belum subscribe boleh loh di subscribe Oke lah, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya, thank you guys, bye-bye